Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Sekarang saya lagi ada di sebuah aksi, aksi 2410 Dimana semua yang hadir disini, ini menginginkan pada satu keinginan Mereka meminta satu hal, yaitu adalah menolak perkuormas Mengapa menolak perkuormas teman-teman sekalian? Karena gini, Islam adalah sebuah agama yang sangat sempurna Paripurna memiliki aturan terhadap segala hal di dalam hidup manusia Islam mengatur manusia mulai dari masuk WC hingga hidup negara Karena Islam memiliki banyak sekali aturan-aturan Sangat detail, sangat baik, dan sangat rapi Maka permasalahannya muncul disini Bagaimana ceritanya ketika ada penguasa yang mereka ingin memilah dan memilih Antara yang mana yang boleh diterapkan dan yang mana yang tidak boleh diterapkan Yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik Misal, ketika Islam mewajibkan kaum muslimin untuk memilih pemimpin-pemimpin Yang seiman Ketika Allah SWT menyampaikan di dalam surat Al-Maidah 51 bahwa Jangan kalian mengambil orang-orang selain daripada kalian Untuk menjadi pemimpin-pemimpin kalian Disitu Allah mewajibkan orang muslim untuk punya pemimpin dari kalangan mereka sendiri Dan yang menerapkan Islam Nah, dan ini kemudian dilabeli sebagai intoleransi Dilabeli sebagai sesuatu yang anti kebinekaan Sesuatu yang anti NKRI Maka karena itulah diperlukan oleh penguasa Untuk membungkam hal-hal yang semacam ini Yang untuk menghambat nafsu kekuasaan mereka Maka mereka menerbitkan satu aturan yang namanya perpuormas Yang intinya adalah Ormas manapun yang mereka anggap Sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila Ormas yang bertentangan dengan NKRI Maka mereka bisa membubarkan tanpa ada pengadilan Dan mereka bisa menghukum orang-orangnya Sehingga mereka bisa membungkam suara-suara yang itu menyuarakan Islam Dan menghapuskan kezoliman Ini permasalahnya Karena kenapa? Karena tafsir atas Pancasila Tafsir atas ormas mana Yang sesuai dengan penguasa Dan yang tidak sesuai dengan penguasa Itu diberikan pada penguasa saja Dan tidak yang lain Nah, ini yang berbahaya dan sangat luar biasa Yang harus diketahui oleh umat Yang harus ditolak Maka kita bisa melihat Kemunculan perpu ini adalah Akibat daripada penolakan yang sangat besar Kalau muslimin Terhadap kezoliman-kezoliman Dan ketukuran-ketukuran Karena itu mereka perlu merasa punya satu instrumen Untuk kemudian mengendalikan semuanya ini Yaitu dengan perpu ormas tadi Nah, pada hari ini kita bisa melihat bahwa Di DPR sedang diadakan sebuah sidang Yang mereka membahas Tentang apakah perpu ormas ini harus disahkan atau tidak Yang kita lihat adalah Pasti akan ada Campur tangan daripada penguasa dan partai-partainya Dengan fraksi-fraksinya Yang mereka menggunakan segala kekuatan mereka Yang ada di dalam parlemen itu Untuk kemudian berusaha Mengesahkan perpu ormas Dan memperpanjang syahwat kekuasaan mereka Nah, karena itulah kita menyuruh kepada orang-orang Yang mereka ada di dalam parlemen Yang mereka ada di dalam ruang sidang tadi Untuk berpikir jernih Dan kemudian berpikir bahwa Perpu ormas ini adalah bagian Daripada untuk melawan Atau untuk membungkam suara-suara Islam Membungkam orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam Nah, pertanyaannya adalah Kalau seandainya perpu ini terjadi Dan memang benar-benar disahkan Apa yang kita lakukan? Maka kita akan terus menyuarakan Bahwa ini adalah bentuk kegeliman Ini adalah bentuk kesalahan Maka kita akan melakukan aksi alamiah kita Yaitu berdawa menyadar pada semua orang Bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi di dalam Islam Dan Islam mengharamkan kegeliman-kegeliman semacam ini Nah, teman-teman sekalian Ada satu hal yang perlu teman-teman camkan Coba perhatikan Ketika mereka tidak memiliki perpu ormas pun Ketika perpu ormas pun ini belum disahkan Maka mereka bisa mengkriminalisasi ulama Mereka bisa berbuat sesuatu yang kemudian Tidak biasa dilakukan Mereka bisa mengkriminalisasi organisasi Mereka bisa menuduh bahwa aksi-aksi adalah makar Mereka bisa menuduh bahwa aksi-aksi bela Islam Yang sangat teratur itu dan sangat sopan itu Sangat-sangat-sangat rapih itu Adalah sebuah aksi yang untuk menggulingkan pemerintah Makar Lalu mereka menuduh bahwa uang-uang yang mereka dapatkan Dalam aksi ini adalah money laundering Itu mereka bisa mengatakan seperti itu Apalagi ketika mereka sudah memiliki payung hukum Berupa ormas itu Maka ini jelas akan menjadi sebuah kegeliman Yang lebih besar lagi Yang ini harus teman-teman camkan Maka kita sebagai seorang muslim Kewajiban kita adalah berda'wah Dan bila da'wah ini Akan dibatasi oleh sebuah aturan Maka kita tidak akan pernah menghentikan da'wah kita Da'wah ini akan terus berjalan Da'wah ini adalah milik Allah Maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan da'wah ini Apapun yang mereka lakukan Oleh karena itu Seharusnya orang-orang yang berpikir Menyadari bahwa Perpu ormas ini tidak lain dan tidak bukan Adalah bentuk perpanjangan Daripada syahwat penguasa Yang mereka ingin meneruskan kekuasaannya Membungkam suara-suara kaum muslimin Membungkam suara-suara Islam Untuk kemudian agar mereka bisa melanjutkan kezolimannya Saya Felix Shaw Mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan Dan memahami Dan ikut berkontribusi dalam perjuangan Menegakkan kalimat Allah Karena kenapa Insya Allah seluruh rakyat Indonesia Umat Islam yang di Indonesia Mereka sudah merindukan Aturan-aturan Islam Mereka merindukan Tegaknya syariat Allah Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya Saya Felix Shaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!